Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz supaya diperhatikan. Karena nanti akan ada pertanyaan dari Pak Ustadz yang akan ada hadiahnya untuk ibu-ibu semua. Atas nekmat Allah yang berikan kepada kita semua itu, baik itu nekmat sehat, longgar, waras, itu semua. Tidak lupa kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan yang kedua kalinya, atas kehadiran ibu-ibu semua yang bisa meluangkan waktunya untuk pagi hari ini, saya saksikan dan saya syukuri dengan ucapan Alhamdulillahi Jazakumullahu Khairah. Moga-moga Allah paling manfaat dan barokah. Dan yang ketiga kalinya, jangan lupa niat hatinya tetap ditata karna Allah. Dari awal sampai akhir. Baik, akan saya bacakan. Kepada yang kami hormati, Ibu Lia, selaku Ketua Forsika Telkom Regional 6. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Dan yang kami hormati, Ibu Anida Amin, selaku Wakil Ketua Forsika Telkom Regional 6. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Dan yang kami hormati, Ibu Ratna, selaku Ketua Forsika Telkom Regional 6. Assalamualaikum, Ibu Ratna. Waalaikumsalam. Terima kasih. Yang kami hormati juga, istri para GM Telkom Regional 6. Yang kami hormati, Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Regional 6. Dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, dan Palangkaraya. Yang kami hormati juga, Ibu-ibu jamaah dari P2Tel, Ibu-ibu dari Yakes, Yayasan Kesehatan Telkom, dan yang kami hormati juga, Ustadz kita pada pagi hari ini, yaitu Ustadz Agus Khairul Huda. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu-ibu sebelum mengawali Majelis Taklim pada pagi hari ini, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Khairul. Surat Al-Baqoroh, nomor surat 1, ayat 155-157. Kedua, sambutan ketua Forsikatel Witel Balikpapan oleh Ibu Ratna Yoga, dilanjut dengan sambutan Ketua Forsikatel Regional 6 oleh Ibu Lia Tanto. Selanjutnya, ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus Khairul Huda dengan tema Tegar menghadapi ujian. Selanjutnya, sesi tanya-jawab, terus pembagian door fresh, foto bersama, dan penutup. Mangga golek enak rasanya, dimakan bersama keluarga. Takap. Ibu-ibu Forsikatel semuanya dimanapun berada, mari kita mendengarkan ceramah dari Ustadz Agus Khairul Huda. Takap. Pergi ke pasar kelandasan membeli buah blewah. Dimasukkan ke dalam kantong plastik. Semoga acara pagi hari ini berjalan lancar dan berokah kepada Ibu-ibu Forsikatel yang soleha dan cantik-cantik. Takap. Baik. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Forsikatel Witel Balikpapan, Ibu Ratna Yoga. Kepada Ibu Ratna, disilakan. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Pagi, pagi, pagi. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dipertemukan dalam acara yang insya Allah diberkahi pada pagi hari ini. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami haturkan kepada Ketua Forsikatel Ibu Liatanto, kepada Wakil Forsikatel Ibu Anida Amin, narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ustadz Agus Khairul Huda. Terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir di forum kajian kami, forum kajian bulanan. Dan seluruh panitia yang sudah bertugas pada hari ini, jazakallah atas kesediaannya, sehingga acara berlangsung dengan lancar. Serta terima kasih banyak kepada seluruh Ibu-ibu, ini mungkin belum hadir semua ya, nanti kita waru-waru lagi di WA Group, Ibu-ibu yang ada di seluruh WITEL, Telkom Regional 6, dan Mitra, P2TEL, YAKES, dan Telkomsel juga diundang dalam kesempatan ini. Yang mudah-mudahan pada kajian hari ini, Insya Allah sebagai tujuannya adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita, kemudian menambah ilmu agama kita, dan yang paling penting adalah silaturahim Ibu-ibu ya, mungkin kalau nggak ada forum kajian ini, mungkin kita nggak ketemu ya, Bu, tapi minimal sebulan sekali, walaupun via Zoom, bahkan Ibu Eli di Bandung, saya di Bekasi, Ustadz, kemudian Ibu-ibu yang bertugas ini juga, Bu Ade, Bu Eli ini ada di posisi di Balikpapan, dan banyak dari yang Samarinda, Kateng, Kalbar, Kalsel juga memang Insya Allah ini memang forum bisa dijadikan silaturahim kita bersama. dan Insya Allah Ustadz, ini bekal yang sangat kami butuhkan untuk dapat diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan nanti forum ini bisa membawa berkah, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Bu Eli Bulia Tanto untuk kesempatan kali ini, memang Witel Balikpapan yang bertugas, mudah-mudahan acara bisa berjalan dengan pancar. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan dilanjut. Untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Forsi Katel Regional 6 oleh Ibu Leah Tanto. Untuk Ibu Leah Tanto disilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Ibu Ali Manimau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Ibu Terima kasih Pak Ustaz sudah bersedia mengeluarkan waktunya untuk mengisi acara ini sebagai narasumber. Dan kepada seluruh ibu-ibu anggota, ibu-ibu yang dari YAKES yang habis pagi ini, terima kasih. Alhamdulillah, wasyukurillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan bersilaturahmi di kegiatan rutin bulanan pengajian dari WITEL Balikpapan. Terima kasih Ibu Ratna Yoga dan juga jajaran pengurusnya, panitianya yang sudah memfasilitasi sehingga terlaksana kegiatan pagi ini. Dalam kegiatan pagi ini mengusung tema kejar menarik ujian. Semoga dengan diadakannya kegiatan takruh di pagi ini, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Ratna Yoga, dapat menambah, meningkatkan iman ketakuan kita keberadaan subhanahu wa ta'ala, insya Allah, kemudian bertambah pengetahuan kita terutama di bidang agama. Juga semoga dapat semakin erat kalisi laturahmi di antara anggota Horsi Kartel Group, Kelpon Regional 6, mudah-mudahan. Dan juga semoga kita semua setelah mendengarkan hajian ini, bisa semakin sabar dalam menghadapi setiap ujian yang menimpa kita dalam kehidupan. Pasti ada saja ujian apapun bentuknya. Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Semoga kita semua dapat menghadapinya dengan sabar, dengan ikhlas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih. Sekali lagi pada Ibu-Ibu semua, kalau hadir pada Ibu Ratna Yoga, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu-Ibu, Sebelum memulai acara selanjutnya, bagi yang belum mengisi absensi, silakan untuk diisi dulu. Monggo ya Ibu-Ibu. Juga saya tambahkan di sini, sebelum Pak Ustadz memulai, sekiranya ada hal yang penting, monggo Ibu-Ibu untuk dicatat. Bisa disiapkan buku dan polpennya. Karena yang penting itu, kalau dicatat nanti kita akan bisa ingat lagi. Untuk pertanyaan dari Pak Ustadz nanti, kita bisa menyimak kembali, melihat kembali apa yang sudah Ustadz berikan. Untuk acara selanjutnya, ceramah agama yang dibawakan oleh Ustadz Agus Khairul Huda. Kepada Bapak Ustadz, disilahkan. Monggo Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi gomara soffwata ibadih bila ta'ifi taksisin kaulan wamtinana. Wa'allafabayna tulubina fa'asbahna binikmatihi ikhwana. Wa nazaal gilla min sudurina fadilna fi dunya asbiko'awwa ikhwana wa fil-akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim. Habarik ala rasulullah sayyidina wa maulana wa habibina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ikhsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil kiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa isdaqil qailin bi taulihi a'udhu billahi minashaytanir rajim Ya ayu'alladina amanu ta'kullah ittaqullah wa kulu kaulan sadida istihlakum amalakum wa yaktirlakum dunubakum wa mayuti illaha wa rasulahu faqatfaza fawzan abimah. Sahabat-sahabatku, terkhusus sebenar pimpinan Ibu Ketua Persikatel yang kami hormati, yang kami cintai, dan kami sayangi juga Ibu-Ibu Jama'a Majlis Ilmu Kajian Persikatel yang Alhamdulillah selalu menunjukkan semangat auranya yang luar biasa. Ya, hari ini biru-biru cerah. Dimana gitu ya. Walaupun balikpapan agak mendung ini Ibu, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabul ilmi. Ya, luar biasa dan insyaAllah entah kenapa pagi hari ini firasat saya seperti berjumpa dengan calon-calon penghuni surga. Ya, MasyaAllah. Ya, bagi yang wajahnya nampak ya, yang tidak nampak saya kurang tahu. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala, ini merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala, seorang mu'min itu dicetak oleh Allah, dididik oleh Allah, dengan ilmu-ilmu baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabawiyah. Orientasinya menjadi mu'min itu adalah yang pertama menggapai ridahnya Allah. Itu sudah jelas ya, teman-teman. Karena kita diminta untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu dan selalu. Menjadi pribadi-pribadi yang sukses untuk menggapai ridah Allah dengan cara apa? Beribadah, kita sholat, kita puasa, kita apa namanya, kita zakat, dan lain sebagainya. Maka orientasi yang pertama adalah bagaimana kita menjadi hamba yang mencintai dan disintai Allah. Kita ngerti tujuan kita di muka bumi ini sebagaimana dikatakan dalam surah ad-dariyat wa ma'khalakul jinnah wal-insah hilal ya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kekuali menyembah kepada kita. Nah ini orientasi yang pertama, kenapa kita berislam agar kita mengenal siapa Tuhan yang menciptakan kita dan bagaimana cara kita menggapai ridahnya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita menjadi pribadi yang menyerangkan bagi sesama. Itu tujuan kita ada di muka bumi yang kedua. Karena mohon maaf kalau cuma untuk beribadah saja, buat apa kita ada di dunia. Ya, makanya banyak profil-profil yang Nabi gambarkan ya. Ya Rasul, tetanggaku seorang perempuan, kerjaannya malam sholat pagi puasa. Tetanggaku ini Nabi, perempuan kerja malam sholat pagi puasa. Walau kinkan itu di jironaha, tetapi dia menyakiti hati tetangganya. Apa kata Nabi, inahakan at-penar, tunggu perempuan itu berada di dalam api neraka. Jadi malam sholat pagi puasa saja, itu masuk neraka. Kenapa? Karena nyakitin tetangganya. gitu teman-temannya. Na'udhidillah imin dalik. Jadi dia punya koneksi, hubungan yang baik kepada Allah, tapi dia nggak punya koneksi yang baik kepada sesama manusia. Itu bukan tujuan Islam hadir. Islam ingin mencipta Anda menjadi pribadi yang mengembirakan orang lain. Nah, gitu ya. Menjadi pribadi yang menyenangkan orang lain. Jangan sampai nanti rajin sholat. Mulutnya gampang, malaknat, nggak bakal masak surgen. Rajin puasa, tapi suka ngegosipin tetangga, nggak bakal masuk surga. Rajin, ngaji. Ustaznya ceramah, dia sibuk masak sendiri. Jadi teman-teman yang berbagi, yang dirahmati Allah, artinya apa? Hubungan pada manusia harus berjajah. Jangan jadi pribadi yang cuma baik dihadapan Allah, kalau nggak bisa baik dihadapan manusia. Nah, itu tujuan Islam hadir. Ada dua ya. Ingatin. Nanti ditanya, siapa-siapa lagi dapat hadiah door price berangkat umrah dari panitia Persikatel. Insya Allah akan ada satu di antara ibu yang berangkat umrah melalui Abu Tur Travel. Ibu tahu Abu Tur? Sudah bangkrut, ibu ya. Sudah bangkrut, kuasa berdoa gitu ya. Jadi teman-teman yang berbagi, sudah di penjara yang punya, ibu ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, ini artinya kalau kita pelajari, sahabat-sahabat itu, hubungan pada Allahnya sudah dapat. Itu tujuan kita berislam. Tujuan berislam yang kedua, menjadi pribadi yang menyenangkan. Menjadi khairun nas al-fa'uhumni nas, menjadi manusia yang paling bermanfaat pada ceritanya manusia. Nah, sekarang yang ketiga, untuk apa? Nah, ini yang kadang malah banyak dilupakan oleh orang-orang. Apa, Pak? yaitu bagaimana kita mampu menjadi pribadi. Yang kuat. Mentalnya kuat untuk dirinya sendiri. Nah, hati-hati. Jangan sampai nanti ibu-ibu mohon maaf nih sama Allah, udah kenal sama Allah baik, sholatnya rajin. Kemudian, sama manusia menyenangkan. Tapi ternyata mentalnya mental lemah. Jadi, islam itu gak nyentuh ke dirinya. Nah, ini mungkin perlu di garis desari ya. Kalau kayak begitu caranya, berarti kita belum berislam secara sempurna. mengajari mental yang kuat. Makanya jangan heran. Kalau kita melihat 313 sahabat mampu berperang melawan pasukan kafir Quraish di Perang Badar, kenapa mereka bisa seberani itu? Luguh logika, 313 ngalahin ribuan orang kafir Quraish. Itu logika mana aja pasti kalah. Itu ibaratnya kayak apa ya, kayak Indonesia main bola lawan Argentina. Gak bakal nyabung. Luguh ya. Nah, sama seperti itu yang terjadi. Sahabat-sahabat itu fisiknya kita kalah. Tapi mentalnya, pesikisnya ternyata luar biasa. Allahu Akbar. Islam mendidik para sahabat itu seperti itu. Gimana Islam mendidik sesosok sayiduna umat yang berani mengorbankan semua hartanya untuk berjiat di dalam Allah. Gimana sesosok-sok Islam mampu merubah sayiduna panamina Osman bin Affan yang hidup dalam gemerlapan harta mampu menjadi orang miskin hanya karena beriman kepada Allah. Nah, ini. Maka disitulah mental bermain. Salah satunya mental yang diajarkan dalam istang untuk menjadi mental yang kuat adalah mental ketika menghadapi usibah atau menghadapi ujian. Dan ujian ini perkara pasti, Bu. Pasti akan menimpa kita. Siapapun, ya. Selama dia hidup pasti akan diberikan Allah ujian. Dalam surah Al-Ambiyah ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan sungguh kami akan menguji kalian disyari dengan keburukan wal khairi dan dengan kebaikan fitnatan sebagai sebuah ujian sebagai sebuah sebuah apa namanya fitnah dan kata kuncinya adalah kalian akan kembali kepada aku. Jadi seberat apapun ujian yang kamu rasakan kamu akan kembali kepada aku. Maksudnya apa? Untuk dipertanggungjawabkan. Ini gak main-main. Ya, seperti itu. Semua ujian-ujian ini berasal dari kelakuan kita sendiri. Dalam surah Ashwara ayat yang ke-30. Apapun yang kamu kerjakan dari atau apapun yang kamu dapatkan dari semua musibah itu berasal dari tanganmu sendiri. Dan Allah akan memaafkan semua kesalahan apapun yang kamu lakukan. Maksudnya bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, Pak Ustaz. Saya sering bilang sebuah quote segini, Bu. Quote-nya begini. Kalau Ibu bisa ngapal dalam satu kali ucapan saya kasih hadiah tiket berlibur keluar kota. Ya, ke penajam naik kelopok. Ya, Bu. Baik, Ibu-Ibu yang berbagi. Rp60.000 saya bayarin bahwa gak apa-apa caranya baik hati. Jadi, teman-teman quote-nya begini. Masalahnya bukan terletak pada masalahnya tapi masalahnya bagaimana menjadikan masalah itu bukan masalah buat kita. Ayo, siapa yang bisa. Malah senyum-senyum ya. Masalahnya bukan terletak pada masalahnya tapi masalahnya bagaimana menjadikan masalah itu bukan masalah buat kita. teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tulangi lagi ya. Masalahnya bukan terletak pada masalahnya. Karena ternyata orang itu banyak mengatakan kenapa dia gila karena ada masalah. Bukan. Berapa banyak orang yang tertipa masalah tapi dia tidak gila itu bikinnya. Dia stres kenapa? Karena beban masalahnya besar. Eh, berapa banyak orang-orang dengan beban masalah yang begitu besar tapi dia gak stres. Masalahnya bukan terletak pada masalahnya. Tapi masalahnya itu bagaimana menjadikan masalah. Itu bukan masalah buat kita. Ini saya kasih contoh ya. Dua perempuan. Sama-sama diuji. Suaminya kaget lagi. Kemudian yang satu stres, depresi, gantung diri. Kemudian mati. Ini perempuan apa ya? Kalau saya boleh bilang ya. Perempuan yang bodoh. Dia yang mati diazat oleh sang ilahi. Eh, suaminya enak-enak kan kawin lagi sama janda. Enak aja. Dia lagi main kuda, Bu. Kuda? Kuda yang mana? Kuda yang mana? Kuda yang putih berambut tirai. Hmm, janda yang mana? Janda yang mana? Itu kayak lagu deh, Bu. Ubu-ubu ini gak gaul kayaknya. Baik. Jadi teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu jadi pembelajaran buat kita. Ini Bu dengerin Ustadz ya. Ternyata Allah Akbar. Ibu perhatikan kejadian ini. Ibu perhatikan. Ya, ternyata si pisi yang satu gila. Stres, depresi dan artinya mati. Coba. Tapi lihat yang satunya. Dengan ujian yang sama. Dengan ujian yang sama. Bukannya stres, dia malah ketawa tuh. Ya, Mbak. Suamimu kawin lagi loh. Stres juga itu, Bu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala bukan Allah. Dia senyum bahagia aja. Kenapa kamu kok senyum gitu, Mbak? Ya, Pak Ustadz. Saya lagi senyum karena inilah doa saya ketika saya dulu menikah. Ya Allah, jika memang laki-laki ini yang terbaik untuk aku, pertahankan dia untukku. Tapi kalau dia memang bukan yang terbaik untuk aku, pisahkan aku dengan dia. Dan jauhkan aku denganmu. dan ternyata Allah udah menjawab doa aku. Bu, mantap. Kamu kok bisa terbuat ini, Mbak? Ya, Pak Ustadz. Kalau dia aja terlalu godoh untuk meninggalkan aku. Kenapa aku tidak terlalu pintar untuk melupakannya? Allah. Suakbar, ya. Catat, Bu. Catat buat kuat. Jangan lupa ya. Ditolek at Agus Heru Huda 1. Jadi, teman-teman yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang saya jelaskan tadi. ternyata ceritanya itu kayak begitu. Ya Allah. Jadi, masalahnya sama-sama punya masalah, kan? Tapi ternyata efeknya responsibel terhadap masalahnya ternyata berbeda-beda. Ini mungkin yang menjadi renungan untuk kita bersama. Bagaimana kita menjadikan masalah bukan masalah buat kita. Ada beberapa tips yang Ustadz akan share. Ini kalau Ibu mau, saya jelasin tips-tipsnya. Tapi kalau Ibu nggak mau, juga nggak apa-apa. Tampaknya Ibu nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau, nggak jadi dibahas. Kita bahas yang lain aja. Ya. Mau Ustadz. Udah telat. Nggak mau Ustadz, malas. Kayak gini, Ibu. Kalau cerama nggak ada konsumsinya gini. Agak-agak emosien bawaannya. Kalau pengajian online kan gitu ya. Kan online Pak Ustadz. Tapi kemarin saya tercerama, Ibu. Ceramanya itu di Dubai. Teman-teman komunitas pengusaha di Dubai. Lagi cerama. Apa yang terjadi, saya bercandain Pak Ustadz. Nanti bentar lagi lah. Kami kirim. Eh, tiba-tiba nih. Ada gojek datanya Pak. Ini buat Bapak Ustadz. Oh, makasih. Dari siapa? Dari Dubai. Saya ketawa. Eh, jangan bercanda nih dari Dubai. Iya Pak Ustadz. Orangnya di Dubai. Tapi belinya di Balikpapan sih. Oh. Itu jadi netes air mata gitu. Ya Allah. Ya Allah. Dari Dubai aja nyampe. Begitu ya. Apalagi cuma daerah sekitaran. Kalau kamu nggak balikpapan. Kalau kamu ke Kalimantan. Tantar-tantar lebih nyampe lagi. Jadi teman-teman. Yang dimuliakan Allah SWT. Ala kulihal. Jadi. Ini jadi pembelajaran untuk kita bersama. Maka sahabat-sahabat itu ada beberapa tips. Untuk menghadapi musibah. Ya teman-teman yang berbahagia. Yang pertama adalah mengimani takdir. Jadi poin yang pertama adalah mengimani takdir. Jadi ilmu takdir Bu. Ibu tahu nggak sih ilmu takdir itu apa? Ilmu takdir itu gini Bu. Ilmu takdir itu sebuah ilmu yang meyakinkan kita. Bahwa apapun yang terjadi. Itu sudah ditetapkan Allah 50 ribu tahun. Sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Saya ulangi lagi. Teman-teman yang berbahagia. Yang dimuliakan Allah SWT. Ilmu takdir itu adalah sebuah ilmu. Yang mana meyakinkan kita. Bahwa apapun yang terjadi. Itu sudah ditetapkan Allah. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit maupun duni. Rujukannya ada di dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda kata. Dallahu maqadir al-khala'id. Allah telah menetapkan takdir makhluknya. Qabla al-yakhlukas sama wati wal-art. Sebelum Allah menciptakan langit maupun bumi. Di komsina al-kisana. Berselisi 50 ribu tahun. Masya Allah. Jadi berselisi 50 ribu tahun. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini kekuatan seorang manusia dalam menghadapi musibatnya ada di sini. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau bahkan dengan clear pernah mengatakan. Landasan setiap kebaikan manusia. Jika engkau tahu bahwa setiap yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan setiap apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Kalau ibu sudah punya konsep begini. Maka minimal perasaan menyalahkan diri sendiri. Kita akan hilang dalam diri kita. Begini ibu. Ustaz ada sebuah cerita. Ceritanya itu begini ibu. Jadi begini ceritanya. Ini kan diceritakan suatu ketika itu begini. Nah ketika begini ceritanya. Waktu itu ceritanya itu kan seperti ini ibu. Kapan ceritanya Pak Ustaz? Kapan ceritanya? Saya cuma ngetes ini gambar betulan. Apa cuma gambar video. Teting gitu ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Beritanya itu ada seorang perempuan. Per paras ayu. Umur 23 tahun. Muka opal, kulik putih, mata sikit, idung mancung, bibir mungil. Tinggi badan 173, lebar badan 29,4 cm. Subhanallah ya. Luar biasa. Ya akhirnya dia datang nangis-nangis ke rumah saya. Saya bilang, kenapa? Saya kan nggak enak. Takutnya nanti dia minta pertanggung jawaban gitu kan. Jadi teman-teman saya kan nggak ngapang-ngapih maksudnya gitu. Nah akhirnya apa yang terjadi? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Dia cerita Pak Ustaz. Bapak saya Ustaz kenal. Ya kenal. Bapak saya baru aja meninggal dunia Pak Ustaz. Masya Allah. Yang sabar ya. Yang sabar. Memang kenapa Bapakmu kok meninggal secepat itu? Iya Pak Ustaz. Bapak meninggal. Karena Bapak baru aja ketabrak motor. Terus yang nabrak sudah dipolisit. Diancam hukuman 5 tahun penjara. Kecuali dalam waktu satu minggu ini kami memaafkannya. Saya nasih hati. Saya tahu bahwa ini pasti berat ya. Berat banget itu ya. Tapi mohon maaf. Dengan memaafkan dia setidaknya itu bisa menjadi cara kamu untuk mengurangi beban dendam di dalam hati kamu. Berdendam itu juga gak akan menghidupkan orang tua kamu. Gak akan memberikan apa-apa yang lebih baik fokus untuk banyak mendoakan Bapak dan sebagainya. Beri kami waktu Pak Ustaz insya Allah. Ini tiga hari kemudian datang. Dia bilang Pak Ustaz Bismillah. Kamu dengan keluarga sudah memutuskan untuk memaafkan. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kamu kok bisa sekuat ini? Biar apa Pak Ustaz? Setelah saya belajar ilmu takdir. Saya mencoba untuk mengkaji dan saya belajar. Ternyata memang semua yang ada itu kan udah ditekatin sama Allah. Artinya gini loh. Bapak saya itu mau ketabrak, mau gak ketabrak. Memang tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, tahun sekian. Dia akan meninggal dunia. Kalau itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa saya harus maksa-maksa sesuatu yang nyata-nyata Allah tetapkan pada diri saya? Masya Allah. Artinya dengan ilmu seperti itu. Kehilangan orang tua aja. Membuat dia jadi tegar gitu loh teman-teman. Makanya apapun yang ibu-ibu lakukan. Itu Pak Ustaz akan sandarkan kepada Allah. Yang penting tugas kita tetap ikhtiar. Jangan lupa ya. Semua udah ditakburkan Allah. Tidak mau ikhtiar, tidak. Ibu tetap ikhtiar. Ibu tetap berusaha. Ibu tetap berdoa, minta sama Allah. Tapi setelah ikhtiar yang kita lakukan. Setelah doa yang kita panjatkan. Ternyata hasil itu tidak sesuai dengan ekspertasi yang kita inginkan. Maka ketahui lah. Berarti Allah sudah menentukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang ibu minta. Makanya ada seorang tujangga berkata. Juga aku meminta kepada Tuhan ku sesuatu. Dan Tuhan mengabulkannya. Maka aku pun gembira. Karena Tuhan mengabulkan keinginanku. Tapi ketika aku berdoa dan Tuhan tidak mengabulkannya. Aku jauh lebih gembira. Kenapa? Karena Tuhan sedang mengajari aku untuk mengikuti keinginannya. Dan keinginannya jauh lebih sempurna dibandingkan keinginanku sebagai seorang hamd. Insya Allah. Ini kalau kita belajar ilmu kayak gini. Memang cenderung dalam hati akan ngomong gini. Ah enak aja diomongin. Susah dikerjain. Saya selalu ngomong. Kalau Anda ngomongin begitu, Anda nggak pernah jadi orang yang sukses. Karena semua kesuksesan itu akan melewati tahapan-tahapan. Yang mulut akan selalu berkata begitu. Ah itu enak diomongin. Susah dikerjain. Jadi teman-teman motivasinya ada di diri-dirian pun sendiri. Di diri ibu-ibu semuanya. Apakah ibu-ibu mau jadi orang yang lebih kuat dalam menghadapi ujian? Maka tetapkan ilmu takdir dalam diri kita. Kita ini cuma seorang artis yang sedang ngejalanin skenario-nya sutradara. Dan skenario itu bernama Laumahfud. Artisnya adalah kita sebagai manusia. Dan sang sutradara itu bernama Allah SWT. Nah itu poin pertama. Poin yang kedua adalah hikmah. Ilmu hikmah. Bagaimana kita memahami konsep hikmah? Maka hendaklah setiap mu'min meyakinkan. Bahwa setiap yang Allah kehendaki, ibu-ibu dengarin. Setiap apa yang Allah tetapkan kepada kita. Demi Allah pasti ada hikmah dibalik itu semua. Baik hikmah itu terdeteksi oleh akal kita sebagai manusia atau tidak terdeteksi. Allah bertirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115-116. Apakah kamu menyangka bahwa kamu itu diciptakan Tuhan dalam kondisi sia-sia? Kamu menyangka semua ini gak ada hikmahnya. Kamu gak dikembalikan kepada aku. Ini konsep dasar dalam istat. Setiap ujian, setiap ujian pasti ada hikmah dibalik itu. Ya, Ustaz punya cerita nih. Ustaz cerita aja lah. Serius-serius pakai dari banyak-banyak juga ibu-ibunya. Kayaknya gak terlalu fokusnya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah. Sub'anak wa ta'ala. Ceritanya begini. Ustaz itu dulu waktu kecil itu senangannya main bola. Otomatis karena senang main bola, cita-citanya pemain bola. Ketika SMP diponis, dokter harus pakai kacamata. Ya, otomatis cerita itu akan hilangnya. Karena gak ada pemain bola pakai kacamata. Nah, disitulah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ustaz mencoba untuk belajar ilmah hikmah. Ya Allah, aku suka main bola. Tapi kau suruh aku pakai kacamata. Berarti ini gak mungkin lah main bola pakai kacamata. Berarti kau sudah menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari apa yang aku bayangkan. Artinya ada hikmah dibalik itu semua. Ya, ada hikmah dibalik itu semua. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Sub'anak wa ta'ala. Perhatikan, Bu. Perhatikan. Satu bulan kemudian, itu ada lomba. Apa pidato. Ustaz otomatis sebagai, ya coba-cobalah ikut lomba pidato. Itu ceritanya. Nanti kalau Ustaz lagi ikut lomba pidato, apa yang terjadi, Ustaz menang. Diberangkatkanlah sampai level luar, level kota, level provinsi. Menang. Teman-teman, akhirnya Ustaz disuruh cerama di depannya para pejabat Jawa Timur. Waktu itu ada gudulung Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ibu-ibu paham gak waktu Ustaz seperti itu? Dengan tampil berani, Ustaz cerama di depan orang banyak. Orang-orang takut, ya Allah, kemas kecil. Berani banget kamu cerama depan orang sebanyak ini, depannya para pejabat. Ibu tau gak caranya gimana? Gampang. Naik panggung, lepas kacamata. Itu semua audiens, Ustaz diputih, kayak kabut begitu-begitu bukan gak bisa persiapan. Ustaz cerama, Allah, luar biasa. Ketika turun pagung, pakai lagi, selesai. Ternyata gara-gara pakai kacamata, hikmahnya adalah Ustaz jadi berani tampil di depan panggung. Dulu gemeteran, awal. Sehingga berasal dari situ, setiap ada hikmah, pasti ada manfaatnya. Orang tinggi terlihat cantik, orang pendek, jangan frustasi. Karena kalau pendek itu, Masya Allah. Kalau gak pel, gak pakai jongkok. Jadi ibu-ibu bersyukur. Hidung mancung kelihatan cantik, hidung pesek, kalau ngintip tepat, matanya depak lubang. Ya kan? Subhanallah. Gak terganggu sama hidungnya. Lagian orang mancung itu gak selalu bahagia. Ustaz pernah tinggal di Arab lima tahun. Orang mancung itu tabrakan dikit, hidungnya patah. Nah, beda sama ibu. Persikatnya, Alhamdulillah, diberi Allah hidung yang safety. Tabrakan, hidungnya aman. Ibu-ibinya yang rontok-rontotok. Allah, sama aja. Jadi, teman-teman, yang dimuliakan Allah, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Kita, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, ini namanya ilmu hikmah. Setiap ujian, pasti ada hikmah dibalik itu semua. Oh iya, jangan dipikir, Allah minta sesuatu, gagal disetain itu gak mungkin lah. Ulu pernah denger gak, kisahnya si, siapa itu namanya? Si cicak. Cicak itu, hewan merayap ya, yang dimakan apa? Nyamuk. Cicaknya aja, gak bisa terbang. Makanannya nyamuk. Lu ngerti gak maksudnya? Pakai logika manapun, itu cicak mati, terlaparan, tau gak? Tapi faktanya cicak baik-baik aja tuh. Faktanya cicak baik-baik aja tuh. Gak kenapa-napa. Karena cicak tahu, Tuhan gak mungkin menciptakan produk yang gagal desain. Nah, teman-teman yang dimeliharkan Allah, subhanahu wa ta'ala, ini kami mempertegas kembalian. Gak mungkin, akhirnya cicak berpikir kan, apa yang bila-bila membuat aku kuatnya? Tuh, dilihatnya. Mulutnya gak bertaring, buntutnya gak berbisa, kakinya gak bercakar. Eh, ternyata cicak punya tidak yang cepat. Ketemu nyamuk, gak banyak ngomong-muk, apa kabar? Habis itu ketemu lalat-lalat, apa kabar? Jadi gak banyak ngomong, kenyang gitu. Daripada ustaz, ngomong terus, dari tadi gak kenyang-kenyang. Jadi teman-teman, yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran antar tipa. Maka yang kedua adalah, mencari ilmu hikmat. Kemudian yang ketiga, mencari pembanding. Jadi ini unik ini, kalau ibu dapat kejian, ibu cari pembanding. Ya, mohon maaf teman-teman, kadang-kadang ustaz, itu kalau, ada seorang perempuan gitu, curhat ya Allah, tahu ustaz, berat banget hidup saya, kami saya, ninggalin saya. Coba dari pembanding, ternyata baca-baca di Koran, ada perempuan, yang udah ditinggalin suaminya, pakai selain dipukulin lagi. Ya kan? Pakai selain dipukulin lagi. Saya ditinggalin doang, tak pasti gak pakai dipukulin. Maka dari situ bersyukurlah. Alhamdulillah, masih ada rasa senang yang diberikan Allah pada kita. Ya, makanya Nabi Muhammad ketika memberi motivasi kepada sahabatnya dalam berdakwah, diguli, dicaci, dihinaikan. Apa kata Nabi? Ketika kamu mendapatkan ujian, enggak lah kau bandingkan ujianmu dengan ujuanku. Artinya apa? Ujian Nabi itu lebih berat. Nah, ustaz ceramah, mohon maaf ya, dicuekin aja, nabi Muhammad itu ceramah, dilem partai unta. Hmm, dilem partai unta, besoknya datang lagi. Coba ustaz ceramah, diporsi katel, dilem partai ayam. Besok datang lagi, enggak kira-kira, bu? Datang ya, bawa parang itu loh, bu. Jadi lihat Nabi Muhammad itu, Masya Allah, luar biasa. Sampai Imam Malik itu, beliau lagi ceramah, bu. Kemudian beliau dihidangin ayam, kambing, makanan-makanan lezat, beliau nangis. Kata muridnya Imam, apakah kau tidak berkenan dengan makanan ini? Apakah makanan ini menurut kau makanan yang tidak terlalu baik? Kami ganti dengan yang lebih baik. Kata Imam Malik, tidak. Aku menangis bukan karena itu. Aku menangis karena aku lagi teringat dengan kekasihku Muhammad. Dia berda'wah, dengan penuh keikhlasan, dilem partai unta, sedangkan aku cuma Malik, makan makanan yang kayak begini, Masya Allah. Aku banyak dosa. Itu yang membuat aku menangis. Sama ketika ustaz ceramah di porsi katel juga, ustaz menangis. Kenapa tidak ada hidangan apa-apa di sini? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Teman-teman yang berbahagia. Dari situ kita belajar. Oh, ustaz ceramah. Jemaahnya ini gak banyak-banyak amat. Cuman sekian-sekian yang ada kehidupannya. Yang tidak ada kehidupannya, tidak ada hidup. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat lagi itu Nabi Noah. Nabi Noah berdakwah ribuan tahun. Umat itu cuma 11 orang doang. Ya, ustaz ceramah di porsi katel baru setengah jam udah 28 orang yang masuk. Masya Allah. 28 itu yang dalam wujud alam nyata cuma 8 orang. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah semuanya berada di alam gaib. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajahan untuk kita bersama. Jadi ada yang tanya, kenapa sih ustaz ini ngomel-ngomel? Orang ceramah aja pakai muka kelihatan, gak kelihatan kan sama aja. Gak masalah. Ustaz mah gak masalah. Cuman takutnya nanti di hari kiamat. Kan ditanya tuh orang-orang tuh, eh kamu, ya ibu Ratna Yoga Balikpapan, kamu pengajian, siap ya Allah. Sama siapa? Sama Agus Karuhuda. Agus Karuhuda betul gak? Betul ya Allah. Malah beliau begitu gak sesampukan. Terus ada yang teriak, saya ya Allah kok gak diangkat? Aku gak pernah lihat wajahnya, ya Allah mohon maaf ya. Saya gak terlalu kenal gitu. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, ini betul menjadi pembelajaran untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah SWT, itu tadi ibu ya, poin yang ketiga, mencari pembanding. Ini kalau kita diuji sama Allah SWT, kita bandingin aja dengan apa yang dirahmati orang lain. InsyaAllah ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang kita rasakan ini tidaklah sebanding dengan penderitaan orang lain. Kemudian yang keempat adalah ujian berbanding dengan keimanan. Maksudnya apa? Ibu kalau menghadapi sebuah ujian, terus ujian itu terasa berat, di satu sisi, ibu bolehlah menetes air mata, ibu bolehlah menangis, ibu bolehlah bersetih, gak ada masalah. Tapi mohon maaf ya, teman-teman yang dimelihatan Allah SWT, dibalik rasa sedih itu, ibu harus ada sisi bahagianya. Kenapa Pak Ustaz? Gini gue, kenapa ibu tetap harus bahagia ketika diuji? Karena sebenarnya semakin berat ujian itu, itu gambaran kalau Allah lagi menepatkan posisi ibu di gerajat yang tinggi. Nanti gak masya, ibu? Jadi teman-teman, ternyata ujian itu berbanding, saya ulangi lagi, dengan keimanan kita. Kalau ibu-ibu, mohon maaf ya, sahabat-sahabat itu yang berbahagia, dimuliakan Allah SWT, diberi Allah ujian yang ringan, berarti Allah tahu, mana ibu-ibu cuman level itu. Tapi kalau ibu merasakan ujian itu berat banget, ibu jangan langsung minggir, tapi katakan, ya Allah, makasih kau udah berikan aku ujian yang seberat ini. Berarti kau sudah menganggap aku memang memiliki kemampuan. Karena Allah yukalifullahu naslan ilau usaha. Allah tidak akan memberikan seluah ujian di luar dari batas kemampuan yang kita miliki. Dokter aja, cuman manusia, manusia biasa, dokter aja ibu tahu kok kadar yang dibutuhkan pasiennya, dosis yang dibutuhkan pasiennya, mereka tahu kok ibu. Nah, maksudnya, Allah yang mahasiswa asa, tidak mengetahui itu. Mustahil, maka berangkat dari situlah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Nabi pernah ditanya, Ya Rasulullah, ayyum nasi asyadu bala'an. Nabi, manusia mana yang ujiannya paling berat? Kata Nabi Muhammad SAW, Al-Ambiyak. Para Nabi, itu mal amtal, kemudian yang semisal, fal amtal yang semisal, Maka seorang manusia akan di uji berdasarkan keimanannya. Masya Allah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, beratnya ujian itu, menggambarkan tingginya derajat ibu di mata Allah. Kemudian berikutnya, yang kelima, kesulitan adalah pangkal dari sebuah kemudahan. Di mana ada kesusahan, di situ pasti Allah tisipkan ada kemudahan. Ya Allah mengatakan dalam surat Al-Issyirah, فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَىٰ إِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرَىٰ Sesungguhnya di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Dan di setiap kesusahan itu ada kemudahan. Jadi Allah ulangin dua kali loh. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi gini-gini maksudnya, setiap ibu menemukan ada sebuah ujian, setiap ibu menemukan ada sebuah masalah, yang harus terbesi dalam pikiran ibu pertama kali adalah, ini pasti ada solusinya. Pasti ada sesuatu yang Allah sisipkan di situ. Contoh, waktu Ustaz dulu menerima sebuah kenyataan bahwa memang seluruh kajian harus di-off. Di awal-awal pandemi tahun 2019, di-offkan semuanya kajian. Itu yang terbesi dalam pikiran saya. Gini saja, suatu saat pasti akan ada sesuatu yang memudahkan, yang dikirim Allah untuk membuat kajian ini tetap berjalan, walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Kalau kita sudah punya prinsipnya begitu, maka yang muncul Masya Allah, ibu-ibu yang tidak mati Allah, beneran, malamnya itu enggak lama, saya itu di masa pandemi itu, cuma seminggu saja yang betul-betul kita off. Di minggu kedua itu ada jemaah telepon Pak Ustaz, itu bisa kita kajian pakai Zoom. Otomatis saya bertanya, Zoom itu apa? Saya enggak ngerti Zoom. Jadi Pak Ustaz, nanti begini, 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 di bimbing sama dia. Dan dari situlah ternyata, akhirnya kita melaksanakan kajian secara Zoom. Dan ibu tahu, gara-gara Zoom itu itulah sampai hari ini, ini para ibu-ibu persikatel, yang tadi ada di Bandung, ada di Bekasi, ada di Palangkaraya, ada di Balikpapan, terpisah dengan jarak yang berbeda-beda, ternyata bisa terhubung, terkoneksi untuk melakukan kajian. Saya enggak nyatuh, andai-andai kata dulu enggak ada pandemi, kita bisa sampai hari ini menggunakan Zoom itu seperti ini. Bayangin, ibu, ini kajian luar biasa, ada kajian yang bisa dobel pahala. Karena kajiannya bisa bermaskat, sambil nyusuin anak, ini jadi dobel-dobel pahalanya, Masya Allah, luar biasa. Jadi artinya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kajian sambil main HP, sambil ngejawabin WhatsApp orang, itu pahalanya dobel, terusin aja enggak apa-apa kok ya. Ibu-ibu mainnya ikhlas di bawah gitu, cuman wajahnya terang gitu, jadi kelihatannya. Jadi teman-teman, apalagi yang pakai kacamata itu, mantul kecahiannya tuh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, nantinya kalau kita belajar sampai di point ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa ternyata, Masya Allah, benar yang dikatakan Allah. Setiap kesusahan, pasti Allah sisipkan kemudahan. Dan itu apa yang membuat Ustaz jadi yakin gitu teman-teman. Contoh kayak waktu membangun kesantre yang pertama kali, saya tanya sama tim pembangunan, butuh berapa biaya? Ini kurang aja membutuhkan 18M Pak Ustaz. Itu senyum itu, 18M itu dapat dari mana? Kalau saya nungguin duitnya kumpul, itu kondok nggak bakal jadi. Saya bilang, Bismillah, kita jalanin seolah-olah padarnya. Ya Allah, Bu. Sekarang ini kita udah bisa membangun apa namanya itu, kruktur bangunannya, yang masih kayak kelihatan batu-batu semen itu udah menghabiskan uang sekitar 8M. Dan itu kalau Ibu tanya ke saya, Ustaz, dapat di dari mana 8M? Jawaban saya cuma satu kata. Mene KTH, Ustaz aja nggak ngerti dapat dari mana? Itu murni atas pertolongan Allah dengan keyakinan yang saya sanggupkan. Mohon maaf, Pak Ustaz. Waktu Pak Ustaz tinggal 5 menit lagi. Soalnya nanti akan kita lanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Baik, baik. Paham, baik. Baik, saya cerama 20 tahun, baru pertama di selain ya. Terima kasih, Bu Eli. Jadi teman-teman, biasanya ditulisin tuh, ditulisin ada kertasnya gitu. Ustaz, Ustaz, ini diputus, ini baru di sini. Nggak apa-apa, Bu Eli. Ini luar biasa. Ini Bu Eli satu-satunya wanita pemberani. Karena Pak Gubernur aja waktu saya cerama nggak berani. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, subhanahu wa ta'ala, kembali ke laptop. Jadi, setiap kesultan itu pasti ada pangkal kemudahan yang diberikan Allah. Kemudian berikutnya, Bu, adalah introverti diri. Nah, itu yang dikatakan Allah dalam surat asyara ayat yang ke-30, yang tadi Ustaz bacakan juga di awal, apapun yang menipah kamu. Dari setiap musibah, ujian, itu, mohon maaf ya, teman-teman ya, itu akan ada apa namanya, pertanggung jawaban dari setiap dosa yang kita lakukan. Jadi, hidup ini kayak di gua gitu loh, yang kita teriakin. Bodoh. Akan mantul kata bodoh, itu kepedulian kita, bodoh, bodoh, bodoh. Kalau kita teriaknya, pintar. Akan mantul kepedulian kita itu, pintar, pintar, pintar. Dan seterusnya. Dan itu tadi, kalau Ibu benar pancapkan di hati Ibu, jadi merendung, berarti setiap maksiat itu menimbulkan kemudorotan. Dan setiap adanya mudorot ujian, berarti itu muncul dari kelakuan kita sendiri. Kemudian berikutnya adalah yang terakhir adalah khusnoban ya. Jadi, perasaan khusnoban di hati kita kepada Allah bu. Jangan khusnoban, karena Nabi pernah bersabda dalam hadis ruti, Allah berfirman, karena indagani abdi, aku tergantung perasaan ke hamba kepada aku. Jika hambaku berperasaan kepadaku yang baik-baik, aku akan baik. Kalau hambaku jelek, aku akan jelek. Begitu. Makanya kunci motor jatuh. Beruak. Jangan. Aduh. Jangan-jangan. kunci motor jatuh. Alhamdulillah. Abi Firasat mau dapat motor baru. Begitu. Kunci rumah jatuh. Beruak. Alhamdulillah. Abi Firasat mau beli rumah di balik papan baru. Begitu. Buku nikah jatuh. Beruak. Dengerin dulu. Jangan senyum-senyum jahat. Alhamdulillah. Abi Firasat. Abi mau beli. Kita mau punya buku nikah baru. Karena buku nikah kita kemarin kan kerendam banjir. Begitu. Jangan seudan. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT. InsyaAllah kesusudahan kita kepada Allah. Atas apapun yang nipah kita. kita akan menjadikan nilai motivasi Allah untuk berbuat baik kepada kita. Sebaliknya kesusudahanmu kepada Allah akan menjadi inspirasi Allah untuk membuat buruk kepada kita. Jadi kita harus tetap kesusudahan kepada Allah SWT. Begitu teman-teman. Barakallahu'alaikum. Semoga ini bisa memberi manfaat. Dan kami kembalikan kepada Ibu Ali. Barakallahu'alaikum. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Untuk acara selanjutnya ada sesi tanya-jawab. kepada Ibu-Ibu semua yang ingin bertanya kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Pak Ustadz apa pertanyaannya satu persatu dijawab apa langsung tiga? Karena ini hanya tiga. Hanya tiga pertanyaan aja dibatasi. Satu-satu aja. Satu-satu aja ya. Boleh. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Nisad izin bertanya. Silahkan. Saya dengan Umwa Denin. Jadi tadi pagi itu ada satu ayat inspirasi yang dimana mungkin menjadi kekuatan mental lah bagi saya untuk mencoba menerapkan ayat ini di dalam kehidupan. Maksudnya dari dari ini. Jadi ayat itu adalah dimana saat ini bahwa sekali-sekali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dan dialah melindungi kami dan hanya Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Artinya gini kami mohon tips lah untuk bagaimana kami menerapkan ayat ini di dalam kehidupan kami. Misalkan iman itu kan naik turun ya tadi ya. Artinya meyakini sepenuhnya usaha-usaha itiar apa nih supaya ayat ini menjadi satu-satunya kekuatan untuk menambah keimanan kami. Mungkin mohon diberikan tips atau support lah kepada kami ini misalkan usaha-usaha kami apa atau menghafalkan ayatnya menempel di dalam ini agar kita selalu mengingat-ingat arti daripada ayat ini. Mohon dapat dijelaskan baik, terima kasih ya Ibu jadi teman-teman yang dirahmati Allah SWT ayat itu tadi konsepnya mirip yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qajim yang tadi saya bacakan di awal-awal kajian tadi ya ya bahwa katakan Muhammad bahwa tidak akan menimpa apapun kepada kami kecuali apa yang telah ditetapkan Allah kepada kami itu kalau kita buat garis besar bahwa apa namanya yang dimasukkan dengan ayat itu adalah tentang mengimani ilmu kobok dan kodak jadi bahwa segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah SWT ya baik dari yang terkecil hatta minwara kotin sampai satu daun yang jujur dari ranting pohonnya sudah dijatuhkan Allah kepada kami kalau masalah tadi berkaitan dengan Ibu katakan tanpa ishtiar kita melakukan dan lain sebagainya menempelkan itu metodologinya metodologi itu maksudnya penguatannya boleh gak masalah ibu terus di kertas ibu tempel di tempat apa tempat tidur gitu ya karena ada sebuah penelitian mengatakan bahwa apa yang kita baca menjelang tidur itu akan masuk terserap di dalam bau alam bau sadar kita ya itu monggo itu merupakan bentuk atau mengapalkan ayatnya juga juga monggo gak ada masalah kalau itu cuma metode tapi sebenarnya ayat ini bukan pada disitu kalau masalah tentang keyakinan bagaimana perasukkan kata-kata tidak akan tertimpa apapun kepada kami min durin dari keburukan wamin manfaatin dari kemanfaatan kecuali itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah tadi diawali dengan ilmu takdirnya dulu meyakini bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah satu kalau semuanya sudah ditetapkan oleh Allah ibu tulis aja di kertas nanti ibu renungi itu sesuatu yang sudah ditetapkan Allah apa hak kita untuk protes makanya kan Rizal tadi sudah bilang tugas kita adalah beristia dan berdoa serta bertawarkan selebih itu kita paslakan kepada Allah karena sudah ditetapkan sama Allah satu kemudian yang kedua teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang Rizal sampaikan baru saja tadi adalah mengimani tentang kewajiban beristia jadi ibu tetap mengistiharkan diri jadi nanti gini konsepnya mohon maaf ya jangan sampai itu nanti malam membawa pada kita kesukatan contoh gini ya semua sudah ditetapin Allah yaudahlah suami mau mau nikah lagi nggak nikah lagi nggak ada urusan aku yang penting nggak mau dandan itu salah ibu berdandan dengan semampu-mampunya secantik-cantiknya di depan suami menjadi nilai pahala di mata Allah memberikan pengabdian pengabdian yang terbaik terletapkan dari Allah terletapkan dari Allah itu mau diatakan lagi Allah yang menetapkan konsep dasar logitanya seperti itu ya teman-teman yang dimuliakan Allah kemudian yang terakhir yang ketiga adalah Allah selalu bersama kita konsep dasar ini berkaitan keras dengan apa yang ibu sampaikan tadi bahwa Allah tidak akan meninggalkan kita Allah menetapkan sesuatu yang terbaik untuk kita maka ketika kita meyakini Allah bersama kita itu mirip waktu Nabi Muhammad di perai eh maaf saya ulangi di pengejaran hijrah Nabi sembunyi di dalam gua tur waktu itu Nabi Muhammad kalau dibilang takut takut tapi kenapa berlalu ikuat jangan takut jangan takut kalau menurut Ustaz tumusan keyakinan itu yang terpenting karena kalau lihat paling saja ayatnya tapi tidak meyakini ayatnya ini yang menjadi problem tetapi kalau untuk cara memastikan dengan menghafalkan ayat atau meletakkan tulisan itu di depan kita atau ibu tulis tadi rumusan tiga item yang saya sebutin tadi kemudian ibu apa namanya ibu taruh di wallpaper HP ibu itu metode yang sangat bagus sekali untuk lebih meyakinkan apa yang kita kita yakini tetapi sekali lagi menerapi diri untuk mengimani tiga item tadi ya bahwa segala sesuatu sudah dipetapkan Allah melalui takdirnya istri yang tetap harus kita jalani sekuat dan sehebat penaja apapun dan kita selalu merasa bersama dengan Allah dimanapun kita berada tiga item ini boleh usahakan insya Allah rumusan item akan terserap dalam diri itu begitu baik ini ada pertanyaan Pak Ustadz Assalamualaikum Ustadz Agus izin bertanya dalam menghadapi ujian hidup amalan-amalan apa yang membantu untuk mengatasi ujian hidup mohon pencerahan Ustadz baik pertama gini saya perlu mempertegas dulu bahwa ujian itu perkara yang pasti tiba itu dia lah Allah yang akan menguji kalian yang menciptakan hidup dan mati dan dia lah yang akan menguji kalian dengan ujian itu sudah barang pasti jadi poinnya artinya kalau menghindari dari ujian itu gak ada ujian akan selalu tiba menghadapi kita tapi bagaimana kita memperkuat diri kita untuk menjadi orang yang kuat dalam menghadapi ujian nah kiat-kiat ini yang kita pelajari hari ini tadi ya nah kalau masa nanti lebih amalan pada kekuatan hati memperbanyak doa memperbanyak zikir mungkin bisalah memperbanyak doa zikir di waktu salat tahajit seperti jam malam yang terakhir itu ibu bisa lakukan untuk memperkuat hati ibu yang kedua dari amalan doa yang diajarkan hari ini mungkin bisa membaca ini kalau memang ujiannya begitu besar Allahumma ajerni fi musibati wakluf li khaira minha Allahumma ajerni ini yang diajarkan Nabi Allah ajerni ajarkan apa berikan pahala kepada aku fi musibati dalam musibaku wakluf li khaira minha dan ajarkan aku berikan aku yang lebih baik darimu itu juga bisa diamalkan atau mungkin yang ketiga juga teman-teman tentunya tilawat quran membaca quran untuk menguatkan hati kayak tadi yang punggu adenin tadi sampaikan membaca ayat kemudian terinspirasi menjadi motivasi diri seperti itu mungkin itu gambarannya tapi yang terpenting hari ini yang kita pelajari tadi adalah motivasi motivasi agar kita mampu menjadi kuat begitu bu oke ini yang terakhir ya pak ustad ada satu pertanyaan lagi ustad izin bertanya bagaimana cara mengubah sudut pandang kita agar selalu positif dalam melihat masalah yang hadir yang pertama setiap masalah hadir itu harus diimbangi dengan kecerdasan kita dalam menilai manfaat jadi setiap ujian itu ada manfaat di dalamnya ya mohon maaf ibu-ibu mohon maaf mohon maaf punya suami ganteng alhamdulillah senang tapi sebenarnya dibalik kegantengannya ada jeriknya juga apa pak ustad rentan digoda sama perempuan lain tapi kalau perempuan yang cerdas suami jelek alhamdulillah suami itu jelek walaupun jelek dia amanah pak ustad walaupun jelek alhamdulillah dia amanah pak ustad dia gak bakal kelimpur kenapa yakin ya iya kalau gak ada yang mau sama dia kecuali saya jadi apa namanya jambarannya kurang lebih seperti itu jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah pokoknya setiap ujian itu di belakangnya pasti ada ada nilai motivasi ada nilai keindahan yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh akal manusia itu poin satu kemudian poin yang kedua yang ngasih ujian siapa Allah kan nah kalau yang ngasih ujian Allah dan kita udah yakin Allah itu yang mau ngasih penyayang di sisi mana keseludonanmu berada nanti gak masuk ustad di sisi mana kita bisa keseludon sama orang itu karena Allah yang maha indah yang mengasih kasihan sama kita Allah ngasih kehidupan sama kita kalau Allah mengenai jahat bisa aja Allah masukkan lemak di pembuluh darah kita tapi Allah gak ngelakuin itu berarti Allah gak jahat sama kita berarti kalau begitu setiap ujian yang kita terima yuk dihadapi dengan keindahan dihadapi dengan sanjungan dan dihadapi dengan motivasi yang tinggi kemudian yang ketiga tentu teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah s.w.t jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah yang selalu dikatakan pada diri wa'alallamifal yatawakalil mu'minun dan kepada Allah kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriminta begitu wa'alallamistah baik sesi tanya-jawab sudah tiga dan sudah selesai sekarang kita lanjut pertanyaan dari Pak Ustadz ada tiga ya Pak Ustadz monggo Pak Ustadz baik pertanyaan silahkan yang menjawab angkat tangan dulu nanti manusia menunjuk ya bukan Ustadz baik teman-teman yang berbahagia dirahmati Allah pertanyaan pertama ini tadi paling pertama saya jelasin kenapa Allah mengajarkan kita untuk menjadi orang beriman ada tiga alasan monggo Ibu yang beriman kepada Allah pertama kali saya jelasin tadi itu Bu Yeni sudah angkat tangan Bu Yeni silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semakin kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Bu Yeni Anda mendapatkan 100 juta jangan lupa dipotong pajak 99 juta 999.000 rupiah jadi tinggal seribu Bu Yeni Alhamdulillah terima kasih Ustadz baik sama-sama pertanyaan yang kedua yang kedua pertanyaannya Ustadz tadi mengatakan bahwa di dalam kita beriman kita harus mengenal ilmu takbir ada yang bisa jelaskan enggak apa itu ilmu takdir monggo Ibu-Ibu siapa yang bisa Ibu Diana sudah angkat tangan silahkan monggo Ibu Diana mengimani takdir itu sebuah ilmu yang meyakini bahwa kita bahwa apa yang terjadi adalah ketetapan dari Allah ya sesuatu yang ditetapkan Allah sejak kapan tadi Bu? 5 apa yang terjadi adalah keyakinan apa yang telah terjadi adalah ketetapan dari Allah ya betul tadi yang saya sampaikan dengan mengimani bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan Allah sejak kapan tadi? 50 ribu tahun sebelum Allah mencintai sejak 5 ribu tahun 50 ribu tahun Bu ya? 50 ribu tahun Ibu suka nawar itu Ustaz tadi ditawarnya apalagi pedagang coba ya oke gak apa-apa betul jawabannya Masya Allah baik-baik kemudian teman-teman yang berbahagia dari segitu banyak tadi kiat-kiat yang Ustaz sudah sampaikan sama Ibu-Ibu menghadapi ujian ada gak Ibu-Ibu-Ibu menyebutin 3 kiat aja selain tentang takdir silahkan monggo Ibu-Ibu tadi kan banyak banget ada banyak yang saya sampaikan menyebutin 3 aja kok gak ada enggak ada anunya Dek-Ibu Dek aku mau menjawab ini itu di Bu Visi Kalfara juga sudah angkat tangan Afwan Mbak mungkin Ibu Trinurhani Nugraha Mbak udah dari tadi Mbak beliau monggo Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sikap seorang dalam menghadapi ujian yang diminta Ustaz ada 3 poin yaitu yang pertama harus sabar karena sikap sabar ini merupakan kunci dalam menyelesaikan sebagai masalah kehidupan yang kedua semuanya gak perlu ya Ustaz gak usah yang kedua adalah beriman sebab iman adalah fondasi hidup seorang muslim yang paling utama yang ketiga adalah selalu dikir-dikirullah yaitu mengingat kepada Allah SWT ini kayaknya di luar yang saya jelasin mengimani ilmu mengimani ilmu shikmah terus Ustaz tadi menyampaikan apa tadi mencari pembanding ujian berbanding dengan kekuatan iman dan lain sebagainya oke gak apa-apa salah satunya adalah berhusunutun Ustaz berhusunutun kepada Allah dengan segala takdir Allah yang telah ditaktirkan kepada kita medits sukar satu lagi nanti saya benerin masih banyak kok tadi yang belum saya sebelumbudsudun apa ada tadi satu lagi yang mengecek diri sendiri tadi apa Sebelum Husnudan tadi Ada yang harus Melihat pada diri sendiri Melihat diri sendiri Ini apa namanya Kalau gak salah sih Yang Dalilnya adalah surat ala insiroh ya Nggak usah pakai dalil Yang tadi Ustaz kasih contoh Tentang tadi loh Yang kuncinya jatuh Yang buku nikahnya jatuh Masa lupa Itu mengimani takdir dan kodolnya Allah Ya sudah betul Gak apa-apa Hadiah khusus dari saya Jadi 100 juta juga ya Pak Ustaz 100 juta juga Cuma saya ringkuk rangkum lagi ya Kayaknya tadi belum bisa dirangkum sama ibu Berarti belum ditatat maksudnya gitu Pertama tadi Ustaz bilang Tentang menghadapi ujian adalah mengimani takdir Tadi dijelaskan sudah bagaimana ilmu takdir Kemudian yang kedua tadi adalah Mengenal tentang ilmu hikmah Bahwa segala sesuatu Setiap ujian itu pasti ada hikmahnya Kemudian yang ketiga tadi Ustaz bilang Mencari pembanding Seperti tadi yang saya contohkan Saya bilang saya sedih banget nih cerama Gak diperhatiin Eh Nabi Nuh aja ternyata Jawa ribuan tahun pengikutnya cuma 11 orang Yang keempat Ustaz bilang tadi bahwa ujian berbanding dengan keimanan Semakin tinggi imanmu Semakin tinggi pula derajatmu di mata Allah Ujiannya makin tinggi Dan itu tadi yang Ustaz sudah contohkan juga ya Kalau Ibu diuji jangan sedih Karena sebenarnya itu bukti kalau Allah mengatakan derajat itu Kemudian setiap kesusahan pasti ada kemudian yang dihadirkan Ustaz kasih contoh kayak siapa tadi Ibu? Cicak Ibu ya Mendapatkan tiket berangkat haji Bagi yang mampu Seperti itu Baik Untuk acara selanjutnya Pembagian doorpress Bagi pemenangnya Yang menjawab tiga pertanyaan tadi ya Bu Ratna ya Ya Bu nanti ya pemenang nanti di chat Nanti bisa hubungi Panitia Untuk mengambil hadiahnya Terima kasih selamat Oke untuk acara selanjutnya kita Ada acara sesi foto bersama Yang dipandu oleh Mbak Siapa Mbak Delina Mbak Delina Ibu-ibu mungkin boleh tolong dibuka dulu kameranya Kita foto bersama dulu biar kelihatan Tadi Ustaz juga sempat Nyinggung-nyinggung yang hadir cuma delapan Yang ada wujudnya lainnya di alam yang lain Ya kita tunggu dulu Ini Afwan Mbak Delina Burata Afwan Ustaz mohon maaf Jika setelah ini Ada ibu-ibu yang mau bertanya Mungkin di luar Zoom taklim kita Bersedia nggak Ustaz Maksudnya via WA Seperti itu Baik Jadi gini Bu Ada grupnya Karena kalau ibu ke WA pribadi saya bisa Cuma agak Agak lambat jawabannya Kalau mau agak cepat itu ada grupnya Nanti sama admin Ada ngebungin admin disini kemarin kan kayaknya ya Nanti dikasih linknya aja Link untuk masuk grupnya Ada grup udah center Disitu insya Allah Kalau disitu jawabannya mungkin bisa lebih cepat Oh na'am Siap Ustaz Terima kasih Sama-sama Mbak Del mungkin nanti bisa di-share di grup Forsikatel ya Agar ibu-ibu yang lain juga terinformasikan grupnya yang mana gitu Oke mungkin kita gaya pertama dulu Boleh gaya telkom dulu The word in your hand Nanti saya akan capture Ya boleh tangan kanan Ustaz udah sering kayaknya Ustaz ya udah hatap sekali Oke Oke saya izin saya udah siap semua Oh sebentar saya tunggu dulu Oke bu Fathia masih nyetir Gak apa-apa bu Hati-hati di jalan Oke Satu Dua Tiga Oke Gaya kedua boleh Sarangheo mungkin ya Atau cuan Boleh Iya Satu Dua Tiga Pak Ustaz Udah ini ya Luas sekali ya Bapak ya Oke sudah Atau gaya bebas Gaya bebas Satu kali lagi terakhir Mungkin boleh kalau mau ada suara-suara juga boleh Mungkin menyapa ibu-ibu yang lain Gaya bebas Satu Udah siap Satu Dua Tiga Oke Terima kasih izin saya kembalikan ke Bu Eli Terima kasih Mbak Untuk acara Bu Eli mungkin kita langsung tutup saja ya Bu Nanti ada doa Mohon Ustaz bisa Bimpin kami Ini ada request khusus Ustaz mungkin karena terkait dengan Palestina juga Bisa kita sama-sama doakan mudah-mudahan saudara-saudara muslim kita juga Allah berikan kekuatan Begitu juga nanti kalau ada ibu-ibu yang berkenan ada donasi Palestina Nanti ada di chat Kalau mau berdonasi kami siap untuk menyalurkannya Terima kasih Ustaz Silahkan Baik kita berdoa bersama-sama Amin Allahumma amin Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalamu ala sayyidil mursadil Wa ala alihi wa satiha juma'in Kena nasalkat salamatan khusinu Afyatan pergasat Waziajatan fil ilmi Wabarakatan kiriski Wataubatan qabla'l mawt Warakatan inda'l mawt Masyuratan ba'da'l mawt Wabin alina Fisakaratil mawt Walakwa inda'l khusat Wa najata minanna Rabbana atina Fidun niyasana Wafil akhirati Hasalah Wafina Adab an-nar Yajadi al-hujab Iqni hajatina Wa hajatina Ketir Wa antala tahta Di'ilal bayani Wa taksir Allahumma Isir ikhwanan Wa jahidinatul palestin Allahumma isir ikhwanan Wa jahidinatul palestin Wa fil ghazza Wa fi syuriyah Wa piyamanam Ashabadalika Amin Masyarikul adu Ulamah Gharidiyah Allahumma Ya Allah Sabit Agdamakum Kawi Agda'isamakum Wa takabbal Shuhada'akum Rabbana Ya Allah Alayka Bilihud Alayka Bilihud Fa'inlam Layi Bilihulat Rabbana Damihkum Shabit Samlakum Fasaddiq Aksarikum Firahmatika Terima kasih Terima kasih Ibu Selalu izin Amin Mudah-mudahan Berkasal Semua yang hadir Assalamualaikum Terima kasih Banyak Pak Ustadz Sudah bisa Berhadir Di pagi hari ini Terima kasih Juga Ibu Ratna Terima kasih Ibu Lia Terima kasih Ibu Amin Dan terima kasih Untuk Ibu-Ibu Semuanya Bunga Mawar Bunga Melati Mohon maaf Dan saya pamit Undur diri Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wassalam Bagus Syukran Ibu Semua Ibu Satna Mbak Adik dan Ibu-Ibu ya, selamat menikmati makasih banyak Ibu bersama Bulia, makasih sudah hadir, masih ada kah? sudah keluar Bu Assalamualaikum makasih syukran Bulia sebentar ya Bu, yang mana yang belum Bulia, makasih Bulia